Jadi udah pasti kan? Coba kita lihat sekarang. Oke kita lihat apakah terbukti dan efektif untuk di game kali ini. Atau bahkan seperti biasa, OG akan salah lagi di depan mereka yang memilih Alter Ego dengan dua pilihan yang sama. Jadi buat kalian semua, jangan lupa untuk di-share sekali lagi. Kita bakal merasakan sensasinya, kita bakal nge-blend bareng-bareng di match yang keempat di game yang kedua. Akankah Alter Ego akan membalikkan keadaan dan membawa game ini ke game yang ketiga? Ataukah Siren Esports memantapkan diri? Dua poin penuh. Iya betul sekali. Ini juga tadi yang kita bilang Hayabusa kayaknya gak akan di-pick karena mereka mau early game-nya lebih bagus ya. Tapi kalau mereka bener-bener mainnya sampai late game ini, Cloud-nya bisa jadi masalah banget. Tapi sama juga Hayabusa-nya juga bisa masuk ke backline-nya dan langsung bisa bunuh Clara. Jadi ini dari draft-nya itu seru banget lah ya match-nya. Langsung aja kita masuk ke sini. Keliatannya masih normal, masih standar ini early game-nya. Dan di sini langsung kita lihat aja mereka udah mulai poking-poking. Nah sekarang Choji, menurut lo nih sekarang, siapa yang bisa mendapatkan pressure di early game dan siapa yang akan mendapatkan turtle pertama? Kalau gue lihat dari draft-nya, dari line-up heroes-nya. Kalau menurut gue untuk tim yang pertama kali mendapatkan turtle sebenarnya lebih condong ke arah Siren sih. Karena dari Siren ini bener-bener full bisa damage-nya semua ya kan. Karena emang kalau dilihat dari roll-nya, ini gak ada tank loh roll-nya. Oke. Dengan dari fighter-fighter dari seorang-seorang pack itu kenceng ya kan. One-one lumayan lah oke di awal game ya kan. Dari Lunox juga magic damage itu sesuatu yang hal yang gede. Oke. Tapi ternyata hampir saja di pick-off dari seorang Tane. Damagenya lo main sakit. Api bukan sebarang api, dia sebarang rex lo. Nah avatar pengendali api membuat seorang Tane mempunyai seperempat darah saja bro. Iya dan sekarang kita langsung lihat aja. Mereka udah mulai basically udah mulai setup ke arah itu ya, ke arah turtle ya. Dua-dua junglernya udah berada di sisi top-nya. Dan mereka langsung ini bakal battle untuk mendapatkan pressure di mid-jan juga di atas. Oh bukan hanya itu aja. Udah ada seorang Clara. Ini Clara masuk dengan stack 10 blazing 2 sih. Kelar sih Azhar. At least Azharnya gak mati. Tapi Azhar bakal pake Aegisnya. Tuh kan. Udah gue bilang, nah dipake Aegisnya. Ter. Nice. Bener gak? Udah gue kalkulasi. Itu udah gue kalkulasi. Karena gue yakin banget. Claude, lihat dari seorang one-one-nya belum level 4. Jadi dia bakal masuk ketika dia kalah level. Dan Aishah dengan O. Satu bola jadokil karena belakang burungnya gak berhasil disunat. Karena dia masih terlalu sakit tapi ternyata Rhea. Satu kali brave fight terus dikentong burungnya langsung nyut-nyutan di sana. Sepertinya Mirko. Iya dan disini langsung. Tapi mereka karena taruh dua orang di arah botnya ya. Ini sekarang turtle-nya kebuka. Walaupun mereka tidak ambil. Ini sekarang mereka memiliki pressure juga. Oh iya ini sekarang memiliki pressure disini. Dan langsung mereka bisa nangkep Invis disini. Tapi Invis menggunakan flicker. Dan dia langsung berhasil kabur. Iya karena Invis kalau gak gunakan flickernya. Dia bakal ditumbangin. Iya. Oleh Reklona dan juga yang sudah bisa dipastikan. Tapi Clara memilih untuk farming terlebih dahulu ke arah jungle. Dari raf kursanya. Dan Tartal terbuka dengan sangat bebas. Kalau tadi siapa yang bilang dapetin Tartal pertama? Saya nanti kalau menurut gue Bang Nijo. Oke kali ini kita bakal coba. Apakah bener Siren tapi di sisi lain Rhea. Masih one by one situation dengan seorang Ars. Terlalu tertempol dari seorang Ars. Masih harus kabur Rhea. Gak punya flicker lagi. Seperempat arah terakhir sedang ke Reklona. Berhasil ditumbangkan. Dan di sisi lain Clara dengan blazing duet yang belum 15 miliar. Langsung coba dipastikan dengan Ars Shadow Kill. Karam belakang dan tidak berhasil menumbangkan seorang Clara. Yang bukan Budi Clara Monster. Wow. Pick yang sangat bagus dari tim Siren ini. Dan sekarang. Cuman mereka belum ambil. Mereka belum lihat ke arah ini ya. Ke arah Turtle ya. Tapi sekarang kita lihat Ars coba masuk. Tapi Rhea langsung bisa kabur. Dan di sini kita bakal lihat lagi. Siapa yang bakal ambil Turtle duluan. Sekarang Pak Gito udah mulai Turtle-nya. Dan Hayabusa pun ikut di belakangnya untuk follow up. Bersama dengan Acer. Acer-nya pun sampai dikasih gold buff-nya. Invest. Lihat multimeter udah bisa nge-hook, nge-jap, uppercut-nya udah kenceng banget. Dan bahkan Jai seperti yang diduga oleh seorang Chouji. Chouji. Analis papan atas kita. Benar-benar memberikan statement yang cukup benar. Tapi ternyata Rhea di sini masih harus coba bertahan. Satu versus tiga. Rhea versus everybody. Belum ada follow up. Dan bahkan empat player ke arah bawah. Bottom lane dan Rhea kalau gak terpikau ini bakal jadi kerugian luar biasa. Rugi yang cukup banyak didapatin alter ego kali ini. Butuh tiga, bahkan empat orang di arah bottom lane. Rhea-nya gak meninggoy. Sedangkan di arah top lane bakal menjadi satu titik rampok yang bakal diamankan oleh tim Siren. Iya, itu karena mereka gak bisa dapet pick kepada lapu-lapu ya Rhea. Ini sekarang mereka bisa kehilangan banyak banget tower shield-nya. Dan sekarang gold langsung bisa. Ini gold ini udah dua ribu nih. Dua ribu gold need untuk Siren. Dan ini bakal keep on building kalau mereka bikin kesalahan-kesalahan kayak gini. Sama lagi ke game pertama ya. Lagi-lagi. Mereka tuh kesalahannya dimana makronya. Mereka selalu laning-nya bagus banget di Siren ini. Mereka disiplin banget. Jadi kalau alter ego gak bisa adaptasi. Oh miss, ternyata kali ini upper cut-nya gak berhasil melakukan reksona. Siren ada arah top lane. Dan one-man masih coba untuk farming. Sorry Mirko. Gak apa, iya. Di sini memang kalau misalnya alter ego gak bisa adaptasi ke makronya dan disiplin laning-nya Siren. Mereka bakal langsung dipunish terus. Dan akhir-akhirnya bakal sama pressure-nya bakal build up, build up, build up. Dan akhirnya Siren bakal menang. Joji. Yes, kenapa? Kalau dilihat dari item sih ya, ini one-one udah mulai ngarah ke Coruscant Side ya kan. Lapu-lapu di satu sisi udah mempunyai belt up. Sebenernya dari tadi tuh reya tuh udah bener-bener oke. Potensinya tuh oke untuk melawan balik ya. Tapi kalau Bang Oji silahkan ambil alih. Kalau Bang Oji jokah dipaksa di sini. Nah ada nemenan plus di arah bottom lane. Pasti bisa dihindari dengan order bilis dan brave fighters. Bakal dibalikan keadaannya dari seorang Clara Blazing. Dua teman-teman akan satu poin tambahan. Reksona bakal ditumbangi. Tapi ternyata upper cut-nya bersilin dari seorang Reksona. Jay karena belakang belum ada shadow kill. Masih hanya untuk mengeluarkan surikan saja kali ini. Jay juga gak mau terlalu terburu-buru. Dia tahu kali ini Clara udah gak punya Blazing Blade dari seorang reya. Empat, bahkan tiga orang di arah mid lane. Sudah bakal mendapatkan satu buat surat. Dan ini kerugian luar biasa. Ditambah Arsia bakal coba ditumbakin. Masih ada Revitalize. Sekarang belakang. Satu hit terakhir Jay. Berhasil mendapatkan. Akhirnya terlalu tepal dari Arsia. Waktu yang cukup lama tapi worth it. Iya disini lagi 1-4-0 trade. Mereka udah kalah dari tim Sirennya ya. Mereka udah kalah satu. Mereka udah kalah unggul di itunya. Tapi mereka langsung nge-trade. Mereka itu gak maksa fight. Mereka selalu disiplin banget. Tapi disini langsung kita lihat. Lapu-lapu dipik oleh Cloud dan sekarang. Tapi mereka bisa nge-secure mengamankan turtle-nya. Tadi itu sedikit telat sedikit apa uppercut dari seorang ini. Iya. Kalau uppercutnya pas. Itu sebenernya tau gak. Gak mati Ria. Percama gue. Karena akan berhenti belasih duetnya. Do or die. Iya. Do or die. Seorang pagi itu pasti do or die. Kalau misalkan miss. Ya udah. Pasti ada aja misstep. Tapi kalau enggak. Oke itu bener-bener. Sesuatu keuntungan yang bisa dibilang game changing sih. Iya. Menurut gue. Menurut gue. Setuju banget. Dan itu. Aduh. Kalau misalkan uppercutnya gak. Kena. Ray yang gak mati itu bakal jadi montek sih harusnya. Ray juga sempit soalnya. Iya. Kenapa strike-nya. Gak terlalu lebar. Dan ternyata ada Jay di sana memaksakan. Memukul mundur seorang Isaac. Tapi ada Jogs di sana meng-cover Isaac. Masih ada order brilliance. Sebelum ada feda hashtag dari seorang Isaac. Dan Jay memilih untuk mendapatkan satu turun terlebih dahulu. Objektif gaming. Meanwhile di arah mid lane. Bakal coba di cover oleh seorang infest. Di arah bottom lane Azar. Lagi dan lagi. Dia sudah terpikup satu kali. Tapi dia masih lebih bermain lebih aman. Dibandingkan yang lainnya. Yoh. Bangal berada di garis depan. Bangal coba diketok. Masih ada berada five stars. Tapi mil untuk mundur dari Rhea pun. Gak mau terlalu barbar. Dia tahu kapasitas dia sebagai seorang Lapulupa. Lapulupa. Iya. Boleh lah masuk lah. Boleh lah masuk. Tapi sekarang kita lihat langsung. Ten mau masuk. Dan langsung di follow up oleh Invis. Aberkati tidak kena. Dan sekarang Clara berada di situasi yang buruk. Tapi oh my god dia gak kait. Tapi dia langsung di take down oleh Shadow Kill. Dan sekarang kita lihat langsung follow up dari Alter Ego. Siren berada di situasi yang berubah banget. Rhea di belakang. Lihat brep fight tersaksikan dari seorang Young. Satu sudah tumpang. Muda juga wrong stress Lona. Bakal coba dihajar KTK. Tapi kalian memilih untuk mundur dari seorang Ars. Masih bisa bertahan. Dengan blikernya Rhea. Double kill turn tersetan akhirnya seorang. Masih bisa. Oke lah gak apa-apa lah. Ternyata 3 untuk 3. Tapi seenggaknya paling enggak ya. Itu udah dapet tower cuy. Makanya. Tambahin gold. Tambahin XP. Seperti pun mengatakan satu tim. Dan ini progres untuk Team Siren. Walaupun sedikit demi sedikit progresnya sih. Ini Team Siren tuh mantep banget. Gila. Mereka walaupun di fight nya biasa aja. Maksudnya imbang. Atau walaupun mereka kalah gitu. Mereka selalu bisa mendapatkan trade nya. Mendapatkan objektif nya. Objektif gaming disini. Dimana Alter Ego pas menang. Atau pas kalah fight. Mereka gak bisa dapet apa-apa. Bener. Dan sebenernya kalau misalnya tadi. Turet nya gak rugi sih equal lah. Iya. Equal. Masih equal. Tapi kalau. Karena Turet nya pecah aja itu. Dan udah ada ke arah Demon Hunter Sword. Menuju ke arah Golden Staff. Dari seorang Clouder. Ini bakal lebih enak banget. Untuk team fight nya. Dari gold nya juga. Dimenangkan 1 ribu. Atau 1 cup point. Dari seorang Clouder. Dibadikan seorang Jay. Cuma kalau kita lihat dari. Dari seorang Rhea ya. Yang menggunakan lapu lapu. Disini kita lihat aja Bang Oji silahkan. Bakal coba dihajar. Ternyata terlalu sakit dari seorang Clouder. Sudah kubilang. Udah punya Demon Hunter Sword. Dia bakal bisa solo kill dimanapun dia berada. Asalkan. Posisinya benar dengan stack yang cukup tinggi dimilikinya. Tapi Jay. Gak mau kehilangan begitu aja. Dia mau tukar buah tangan. Untuk seorang Rhea. Yang berhasil tumbangkan di arah top lane. Satu hadiah tarto. Untuk seorang Rhea. Sedangkan Clouder. Yang bukan Budi Monster. Masih memilih untuk mendapatkan. Satu hadiah top lane. Objektif gaming. Lagi dan lagi dari tim Alter Ego X. Iya. Sama-sama ya. Tadi kita cuma kalau lupanya. Notice ya dari tadi. Walaupun Alter Ego ini kalau objektif. Mereka itu selalu. Kelaranya itu di posisi yang bagus gitu loh. Mereka tiap kali ambil turtle. Mereka itu di bawah tower. Tapi sekarang kita langsung lihat aja Ars. Menggunakan Tortosis Poison. Tapi langsung. Oh. Dia tanky banget. Dan dia bisa berhasil kabur. Iya sebenernya banget. Kita lihat. Tortois House nya sudah nyala. Di arah mid lane. Ada satu bovada SD. Memegang kudu dari Invis. Menunjukkan arsorex. Lona. Masih bisa dihindari. Tapi Ars udah gak punya revitalize lagi. Sebenernya terakhir. Tapi blessing duetnya. Cukup baik dari seorang Clara. Winners poinnya gak berhasil dikeluarkan. Bakal coba di cover oleh seorang Jai. Satu hit terakhir. Tidak bisa membuat seorang yuk tumpang. Warren cukup adil. Warren cukup baik dari kedua belah pihak katingnya. Mereka juga gak terlalu birahi. Walaupun dari segi core nya sekarat tuh maut. Walaupun ars nya sekarat dan udah gak punya revitalize. Tapi mereka masih sabar. Mereka tahu mereka kalah power dari tim Alter Ego. Dan memilih untuk mundur. Tapi kalau dilihat-lihat ya Bang Goji ya. Ini sebenernya perbedaan playstyle yang cukup signifikan sih. Kalau misalkan kita lihat di Alter Ego. Dia tuh pukul rata. Defensifnya ada. Offensive ada. Dan magic damage juga ada. Pukul rata. Sama semuanya. Tapi kalau kita lihat dari Siren eSports. Kita punya Invis. Yang dimana dia menggunakan item tank. Lalu ada Acer. Ten. Yang dimana. Mereka glass cannon. Mereka bisa memberikan damage yang besar banget. Tapi satu-satu aja misstep. Itu bisa. Mengeluarkan menyawa mereka gitu loh. Dan kalau kita lihat dari Rhea sendiri. Dia udah jadi Blade of Despair. Terus ada Jay juga. Oke. Late game memang oke. Bagus dari tim Siren juga. Tapi jadi glass cannon. Jadi sesuatu meriam. Yang sekali nembak. Sekalinya sakit. Gar. Gar. Hancur padanya. Sancur lebur dan. Disini kalau Ten abis ini bikin Defend Glide. Ini kelar. Mau Ars. Mau Yoke. Siapapun itu. Apalagi Clara. Clara punya Wind of Nature. Tapi dia gak punya Winter Truncheon. Clara punya Wind of Nature. Tapi dia harus mengelombankan satu slot untuk Athenasyid. Kalau dia mau untuk Defensive. Betul. Tapi tetap bocor bro. Tapi Ars berarti di situasi yang burung langsung di pick off. Gila. Dia mau build tank seberapa juga langsung. Damage nya udah terlalu gede dari tim Siren. Itu pure. Ars salah belok. Salah belok. Itu perboden bro. Itu kayak di game pertama tadi ya. Itu perboden bro. Itu gak boleh dilewatin dan bahkan dilewatin. Ars tapi lihat invisnya. Satu versi tempat di Arabidlonson M16. Dibuka oleh para pamer dari C. Alter Ego. Dari Clara. Ada satu buah. Oh my god. Seado kill ditambah di sana. Satu buah. Kayak usah salah. Sudah kubilang. Dari seorang Claudenya. Dia punya Wind of Nature. Dia punya apapun. Tapi dia gak bakal bisa menang. Damage dari seorang Then. Sedangkan Rexlona. Mau kemana gak balik pulang. Maunya Diko yang bakal coba dikejar. Abis-abisan. Udah Rico. Kali ini harusnya masih bisa bertahan. Dan terkena satu. Bawa ikutnya semua ini lagi. Killing spree is real from Then. Iya itu gila. Oh gila. Ini pemainan dari Siren itu mantap banget. Maka mereka bisa dapet pick. Tapi Alter Ego ini bener-bener ya. Mereka kadang-kadang terlalu maksa gitu. Pas lagi. Mereka lagi kalah jumlah. Mereka masih aja ikut fight, ikut fight, ikut fight. Dan akhirnya mereka gak bisa dapet apa-apa. Mereka terpaksa back. Dan sekarang. Lore-nya bakal di secure, diamankan. Oleh tim Siren. Tanpa kok di kontes sama sekali. Dan setupnya tuh rapih dari Siren. Dia setiap war itu pasti ada sesuatu yang diuntungkan. Betul. Kayak tadi war yang ada di middle lane. Oke mereka kehilangan. Mereka kehilangan Then tadi. Sorry Rhea tadi ya. Kehilangan. Tapi gak apa-apa. It's okay. Yang penting tadi. Lord-nya sudah hampir ketangkep kan. Cuman tadi kalau misalkan emang gak dibantuin. Yaudah. Walhasil udah pasti kelar dong Siren-nya. Tapi setelah war selesai. Langsung berbelok arah. Gak mau ngebus dulu. Ambil Lord. Ngumpung lagi pada sepi. Dan tadi masalahnya. Kenapa. Pertanyaan aku satu. Kenapa Alter Ego tetap memaksakan. Untuk mengambil. Satu team fight. Ketika dia udah tau gak punya short skill. Di arah mid lane. Feeling. Feeling gue ya Bang Oji. Mungkin. Mungkin. Ya tadi gue tuh gak ngeliat. Kalau nyata ada ngelort dua orang. Mungkin mereka kira dua orang ini. Lagi pada kabur tadi kan. Ada. Ada Hayabusa juga Rhea. Tapi tiba-tiba. Surprise. Guys. Tapi kali ini. Mereka udah punya Lord Kuning. Lord yang bisa enak. Tapi langsung ada shadow kill ke arah belakang. Clara udah gak punya blazing kill. Ternyata gak bisa bantu. Team fight di arah bottom lane. Sedangkan Jay juga udah gak punya shadow kill. Ini cukup adil dari soft skill kedua belakang. Tapi di sisi lain. Mereka kalah dari powernya. Super Minion masih coba untuk berjalan menuju ke arah ini. Bitter Fluret di arah mid. Dan juga top lane. Di bottom lane sudah gak ada penjaga. Sangat sekali dari team Alter Ego. Udah bakal coba diambil. Satu buat Art of Tivari. Satu buat penjaga sudah dikeluarkan. Tapi bakal coba ada breath factor. Sekarang belakang dari Rhea. Hanya mencoba untuk mengacah. Lihat. Semuanya hanya dihindari saja. Rhea pun gak mau terlalu dive in. Karena dia tahu. Akan satu point win. Dengan flick kalian cukup baik. Tapi ternyata. Inisiasinya tidak di follow up dengan baik. Oleh para pengawanan dari team Sina. Di Smart masih punya immortality. Sampai terakhir. Clara still survive. And right there. Dan sekarang langsung aja. Invis di takedown. Yox juga bakal di takedown. Oleh 1-1-1-1-nya. Go crazy di dalam base-nya. Tidak bisa mendapatkan siapa-siapa. Jay tersisa berdua saja. Terlalu mirahi dari seorang Aezer. Di akhirnya bisa dapetin satu weakness point lagi. Tapi ternyata. Dengan shield blocknya berhasil ditahan. Satu weakness point yang gak bisa didapatkan oleh seorang Aezer. Balik lagi. Walaupun war yang tadi terjadi seperti itu. Mereka sudah mendapatkan 3 tower loh. Base target dari Alter Ego. Dan itu positif banget sih. Sebenernya banget. Dan lihat. Flicker yang baik dari seorang Rhea. Ke arah Cyclone Aez. Tapi ternyata. Clara masih mau lebih. Ada satu buah flickernya dikeluarkan. Dikoci kali seorang Rhea. Lionel Rhea kali ini masih mencapai tempatan. Tapi ternyata tidak bisa terlalu lama. Rhea harus tersungkur bersama dengan Baret. Dan juga pedangnya di tengah sungai. Tenggelem dalam. Selarutan. Oh. Tapi mungkin Jay ini agak offset. Oh tidak. Wow. Gila. Ini juga tadi. Si Clara baru selesai mendapatkan Win of Nature-nya ya. Jadi sekarang ini bakal selesai banget. Untuk Hayabusa mendapatkan kill. Atau mendapatkan catch yang bagus kayak tadi. Jadi. Joji. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue dari Alter Ego. Kalau pengen menang. Tolong di hold dulu. Tolong benar-benar dipanasin dulu. Disiapkan banget deh strategi kalian. Karena ini dari tadi. Kalian dibublas terus sama Siren. Seperti tadi contoh disini ya. Walaupun. Tiga hero dari seorang Siren Esports hilang. Tapi mereka tempatkan tiga tower juga. Gitu loh. Oke lah. Kalau hero bisa di respawn. Tapi kalau tower tidak bisa. Iya. Betul sekali. Ada opening yang lebih lebar lagi untuk Siren. Siren kalian bisa sebenarnya memenangkan match ini. Tapi. Tolong. Jangan terlalu. Jangan terlalu nafsu untuk. Masuk. Atau meraksa ke dalam turret. Karena. Oke mungkin ini udah kebuka semua. Tiga-tiganya. Opportunity sudah kebuka semua. Tapi. Golden opportunity just come one. Ya. Wow. 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 dealt. minutes. Game. Datuin. Ya. Ah. Data. inizi gang. game jenjing banget ya kan Nanti akan gue bahas ini gimana ya ini bener-bener hantam dan saling menghantam sih ya jadi di satu yang tadinya hiren bisa worth dapat keuntungan sekarang udah mulai udah mulai pelan-pelan menghilang keuntungannya ya jadi cuman kayak oke meninggal itu nggak kurang ada untungnya sementara kalau dari alter ego sendiri ya menggunakan Clara di sini 638 6 kill 38 asis oke udah mulai racing dari seorang cloud dari seorang Clara ya Iya tapi itu momentum Iya betul sekali tapi disini itu kita harus lihat ya alter ego mau menang berapa-berapa puluh fight tapi enggak akan guna kalau nggak bisa nge-secure objektif betul malaku kebalik ini bisa kalau begini terus alter ego bisa balik percaya mau gua Iya ini Pak bisa balik tapi mereka harus dapetin tower dapetin apa tapi karena mereka itu di push terus pressionnya nggak bisa gitu dia makanya kenapa mereka tetap setelah habis menang teamfight mereka nggak maksa lagi mereka harus disiplin lininya bener-bener disiplin dulu mereka bakal dapetin momentum ke arah wipe out ataupun 4-1 karena ketika 4-1 mereka baru ras abis-abis karena karena gini abang wajib dari tadi tuh dari tadi alter ego tuh sitting ducks dia bener-bener nggak bisa nggak apa bener-bener cuman nge-defense aja belum punya kesempatan untuk nyerang jadi yang sebenernya dibutuhkan dari alter ego untuk memenangkan game kali ini adalah salah satu mistake yang dibuat dari silent esports karena dari silent esports itu lebih disiplin kalau menurut gue dari team fight-nya dia lebih rapi dia lebih kokoh tapi kalau untuk solo fight oke oh aku bilang in Facebook Coba dipasangkan ke arah belakang Rhea asap mempumpul silang ke arah belakang tapi ternyata jenya bitter banget dia melakukan cutting minion karena dia tahu dia kalah teamfight para pemain dari til sarani esports kehilangan dua playernya lagi dan lagi seperti yang gua bilang ini momentum yang bisa didapatkan oleh Clara dan kawan-kawan boleh lihat itemnya Pak produser sedikit kita bakal bahas dari segi itemnya nah kalau dari item kita lihat dong kerana kiri ini udah hampir penuh semua ya kecuali valir baksi ya dan juga lapu-lapu nih tapi jadi gini Bang dengan item yang udah penuh kayak gini berarti kan ini kan udah buka udah tinggal masalah skill ya bukan gold XP ataupun dan positioning tentunya jadi yang dibutuhkan sama kedua tim ini sebenernya bukanlah item lagi atau SP lagi tapi momentum itu mental sama-sama bener-bener nabrak-nabrakin mental bener-bener nabrakin yang namanya timur siapa yang jago timurnya Oke terlalu banyak banget tapi terjata lihat yoks ya save the day berasal di dari DPDC karena belakang dari seorang Aisang mendapatkan God like Clara nyawanya berkali-kali selamatkan oleh tanknya ini dia kita sudah bilang dibalik core yang hebat dibalik core yang kuat terdapat tanker yang hebat betul banget itu lagi itu pik yang gua bilang valirnya nge-save langsung bersama dengan Lolita ya dengan bersama dengan yoks itu mereka berdua bisa mengamankan Clara dari dari engage yang bagus dari lunox yoks bagus banget dia langsung buka shelter walk-nya dia langsung di depan Clara itu Clara satu kena chaos asal dia mati percaya nggak kalau saran mau menang satu kuncinya invest harus bisa ngangkat seorang cloud wait ok tapi Clara what are you doing karena belakang tapi masih bisa dihindari karena belakang ternyata ditukar lagi dan lagi berbeda yang mind-blowing dari seorang alter ego langsung diketahui begitu saja momentum yang mereka dapatkan kali ini bakal mereka manfaatin sudah pasti ke arah Lord yang terhormat karena kalau ini enggak dari tim alter ego mereka belum tentu punya kesempatan seperti ini lagi retribution down Hayabusa down ini kesempatan mereka untuk mengamankan Lord tapi kalau mereka di sini takut sama Minion yang takut di backdoor mereka bisa ragu-ragu dan bisa langsung dicapitalize oleh siren untuk endgame ya betul banget sebarang-betul tapi Clara benar tanpa ada basa-basi menuju ke arah Bapak Allah yang terhormat dan lihat para pemain dari tim siren sudah berharga cepat ada di vision atau buah Oh perastek Claranya free di arah belakang tapi dia masih punya mortality no Clara bakal di tujuh tapi kalau ke sana belakang setelah belakang setelah ke sana Raya benar-benar menunjukkan kapabilitasnya dia tujuh adalah seorang Clara kumpulnya pemburu terjadi bis masih bisa bertahan dengan ada immortality yang dia miliki wadah play bro Walter ego and sirene sports oh gila ini game tambah lama tambah kesengit tambah chaotic tambah seru lagi dan disini kita langsung lihat saja Lord bakal diangankan oleh siren karena Nami Super Mini sudah masuk ke dalam base Alter ego ila seru banget sampai gua nggak bisa napes pakai masker bro iya lah ya jadi ya ambil ini kenapa dari seorang Claranya tuh kenapa tadi dia mundur langsung tiba-tiba gitu loh karena dia nggak tahu sebenernya kalau dibelakang ternyata ada orang dan tetap mengeluarkan apa ya dia malah justru menetapkan blazing duetnya yang dimana Lordnya malah jadi nyerang dia di saat Lord menyerang dia itu tinggal sedikit tinggal adanya seorang Uang lapu-lapu dari Rhea yang menjadi finisher dari seorang Cloud tadi. Gila bro, Isaacnya pakai bloody wing. Satu hit, ini Azernya bakal hilang. Yakin, bukan sebarang yakin gue. Lihat, satu kombo minimal sisa seperempat. Satu bar, dua bar. Ini penutup hari yang menyenangkan banget sih. Ini seru banget ini game hari ini. Gue sampai ngap, maturnin dikit-dikit nafes kali ya. Ini contender game of the season nih. Parah, seru banget. Karena bener-bener syrennya kuat. Ahtrigonya juga punya momentum karena dia punya hero di high ground yang cukup kuat. Di sini adalah momentum mereka dengan video attack di arah midline. Rhea, gak berdua apa pun yang terjadi. Menurut cara belakang, brempak, terserah. Karena seorang yang sadar jauh di Laisa. Tapi masih ada seorang Rhea, di depan sana. Ada seorang diri di sini. Theo sasaunia dan membuat Ars masih bisa pertahan. Minua, di depan sana. Bapak-bapak sudah masuk ke Rhea. Agar ini menjadi bencana untuk kembang Terigo. Siren is not saying that game, tuh. Ini bencana. Wow, Siren 2-0.